Sosok Asyura korban pohon tumbang di Jalan Danau Dendam Bengkulu dikenal ramah dan peduli teman. Kematian ibu anak Sri Martini, 40 tahun, dan Asyura Masita, 22 tahun, korban pohon tumbang di Jalan Danau Dendam Kota Bengkulu, Senin, 8 Mei 2023, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan teman korban. Apalagi Asyura Masita baru saja meraih gelar sarjananya pada Desember 2022 lalu. Asyura berkuliah di Esteya Bengkulu dengan mengambil jurusan administrasi publik. Nabila, salah satu rekan Asyura menceritakan keseharian almarhumah. Bahkan, hari Minggu, 7 Mei 2023, mereka bertemu di acara kondangan salah satu kawan SMA mereka yang menikah. Kami baru ketemu, saya, Nurul, Nadia, kami berempat kondangan satu mobil. Lalu ke rumah kawan, jenguk yang baru kecelakaan. Kaget, tahunya dari grup SMA kalau Asyura meninggal, kata Nabila. Kepergian Asyura ini mengejutkan, apalagi sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Dan keseharian Asyura merupakan gadis yang ramah, peduli, baik, dan tidak perhitungan perihal materi. Orangnya sangat peduli dengan kawan, pas terakhir kemarin. Asyura memang sering ngajak ngumpul bareng. Ngegril di pantai, pokoknya sering ngajak ngumpul kawan-kawan tujuh orang ini, paparnya. Sementara itu, informasi yang dihimpun tribunbengkulu.com, sekitar pukul 10 WIB nanti, jenazah almarhumah akan dimandikan dan disalatkan di Musyalah Andor di Jalan Manggis. Lalu, dimakamkan pada suhur di pemakaman Lorong Jati Merapi Ujung, Kota Bengkulu. Kronologi Kejadian Kronologi Pohon Tumbang Timpa Mobil Brio di Jalan Danau Dendam, Kota Bengkulu, Senin Sore, 8 Mei 2023. Peristiwa pohon tumbang timpa mobil hingga menewaskan ibu dan anak terjadi pada pukul 17.00 WIB. Saat kejadian, angin kencang melanda di sekitar lokasi, sehingga menyebabkan pohon tumbang. Bersamaan dengan itu, mobil Honda Brio BD1461E yang dikendarai korban melintas di lokasi kejadian dan menimpa bagian atas mobil hingga ringsek. Salah satu saksi mata kejadian pohon timpa mobil di Danau Dendam, Kota Bengkulu, Zul Hakim menceritakan detik-detik saat evakuasi para korban. Zul Hakim mengatakan saat kejadian, dirinya tengah ada di pos dua penjagaan proyek Jalan Danau Dendam. Sekitar pukul 17 WIB, didapat informasi jika ada mobil yang tertimpa pohon di kawasan Danau Dendam. Langsung saya meluncur ke sini, TKP, saya lihat di dalam mobil tiga orang perempuan semua. Sudah tertimpa pohon, kata Zul kepada Tribun Bengkulu.com, Senin, 8 Mei 2023. Kondisi para korban saat dievakuasi, sopir dan penumpang di bangku depan sudah tidak sadarkan diri. Sementara, penumpang di bangku belakang masih sadar. Mobil sendiri terlihat dari arah pasar panorama menuju markas Brimog. Dua korban meninggal dunia, satu selamat. Dua korban meninggal dunia dalam peristiwa pohon tumbang di Jalan Danau Dendam Bengkulu. Korban yang dilarikan ke RS DKT Bengkulu, atas nama Asuramasita, 22 tahun, dan Irma, 30 tahun. Sementara, korban lain, Sri Martini, 40 tahun, dilarikan ke RS Kota Bengkulu. Informasi yang Tribun Bengkulu.com dapatkan, untuk korban yang dibawa ke RADKT Bengkulu, satu orang atas nama Asuramasita kemudian meninggal dunia. Sementara, korban Irma dalam keadaan selamat, dan dibawa ke RS Bayangkara untuk perawatan lebih lanjut. Korban lain, Sri Martini, 40 tahun, yang dibawa ke RS Kota Bengkulu kemudian juga meninggal dunia. Sementara, di lokasi kejadian, evakuasi mobil korban sendiri telah berhasil dilakukan. Mobil terlihat ringsek dengan kondisi pintu dan kaca depan hancur.